Intro Hari ini saya ingin memperkenalkan yaitu XPS 15 inch 2 in 1 Artinya apa 2 in 1? Artinya ini laptop seperti memang laptop biasa Bapak ibu bisa lihat Oke, dan ini bisa dilipat 360 derajat Sungguh luar biasa kan? Oke, jadi ini cocoknya untuk siapa laptop ini? Cocok untuk para desainer, para artis, even programmer Yang memiliki mobilitas tinggi Dan ini sangat kencang Karena laptop ini pack with VGA card di dalamnya Dan juga memori 16GB dan SSD 512 Sehingga ini luar biasa sangat cepat di kelas Lalu dapat apa aja? Kalau adapter dan power cord itu biasa Tapi ini disediakan adalah satu kabel Dari USB-C ke USB 3.0 Dan juga diberikan stylus aktif Buat bapak ibu menggambar Oke? Oke, disini pukul ini. Apa kabar? Oke. Nah, ini pukul ini memang... Bagaimana siapa, Pak? Mbak Ionanda. Mbak Ionanda? Kayaknya sepertinya lagi sepertinya. Tapi kayak gini saya... Maaf, Pak. Saya ambil waktunya sebentar ini. Ini boleh untuk kita dibuat tanggung sedikit. Sekiranya mbak begini. Gambar kita lihat ini kayaknya artistik sekali kayak gini. Ini sudah sering banget ya gambar-gambar yang gini. Kayaknya ngebaru banget nih hal-hal yang begini ya. Ya. Oh, oke-oke. Kita lihat mbak kayaknya lagi sering pake gambar pake stylus ya. Kayaknya ya di sini. Dengan device Dell. Ini Dell XPS 19 ya. Di sini ya. Oh, kenapa aku suka device yang ini? Ini enak banget. Rasanya gimana? Kalau biasa pake pertas. Kadang-kadang orang kalau pakai pertas gampang aja kan. Pakai pertas sketching. Kenapa lebih suka pake misalnya laptop kayak gini? Laptop, ya? Buat gambar punya itu ya. Gambarnya apa? Ini enak tangan terlalu langsung terlayakannya. Oh, langsung terlalu. Jadi, sinkron antara mata sentangan tuh kek. Oh, iya ya bener itu. Butuh sampai sinkronisasi ya jadinya. Jadi, banyak kali yang ditulisannya baru di belakangan ya adanya kayaknya. Kalau ini ada semuanya cepet banget ya kayak gini ya. Nah. Ini ada kayak lagi kalau masalah bisa di ngasih ya juga ya? Sama ya? Oh, bisa ya? Bisa. Boleh kita coba di adanya kayak gini? Bisa gak ya? Oh. Wow. Oke. Tunggu-tunggu. Tunggu. 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 Oh, kayak gini. Oh, kayak gini coba. Oh, wow. Lihat tuh. Jadi, saya bisa lihat ini perkara-perkara sekalian. Ini yang namanya device yang modern nih. Kayak gini ya. Setelah itu gak cuma hanya kamu kerjaannya aja cuma sebagainya cuma laptop doang. Tapi kamu bisa jadikan sepertinya kayaknya kamu lagi nonton. Oh, sketch-nya juga bisa juga kayak gitu. Kayak jadinya kalau lebih saatnya juga. Oh, oke. Biasa. Oke. Gak usah khawatir. Namanya kalau PC bisa andu. Iya. Kalau bisa andu. Kalau namanya kalau kertas pake bank hapus atau kayak gitu ya. Itunya masih klasik ya. Dulu jaman saya masih jadul banget. Ini bisa andu. Ya, bisa. Bisa kayak gimana aja mah maunya. Oh, asik banget kayak gini ya. Enak banget. Nah, ini modern device enaknya gak? Ya, ini sudah inputnya pakai SSD juga. Yang setelah ini pakai hard disk. Jadi, bagus banget kalau device yang udah SSD. Pasti walhasil device-nya ini makin lama makin tipis lagi. Enaknya itu device-nya itu makin tipis lagi. Enaknya itu modelnya juga. Ya, modelnya emang enak disini. Dan kayaknya sering pakai kayak jari juga ya. Buat tusuk yang ada gambar-gambar juga disini ya. Buat nge-zoom ya. Nah, pokoknya kalau nge-zoom ya. Ah, oke. Very nice. Oke, kayak gini ya. Cukup setengah gini ya buat gambar-gambar gitu. Mungkin ada karya-karya lain yang pernah... Pernah gambar-gambar yang lain juga mungkin. Bisa lihat disini. Ini kemarin saya waktu nyoba ini pertama kali. Ini ceritanya apa ya? Hmm? Oh, oke. Ini ceritanya siapa ini? Ceritanya scan-scan aja. Oh, oke. Oke, oke. Yang tadi saya kayaknya lucu-lucu deh. Wow, ini lucu banget. Ini saya pertama kali nyoba. Apa? Tapi langsung enak disini. Oh, oke. Saya penyesuaiannya gak lama udah langsung. Oke, tergambar. Oke. Ini biasanya katanya kalau udah artistik ya harus ada ceritanya. Kenapa digambar ini? Biasanya dibalik gambar ini ada ceritanya biasanya ya? Ini... Saya kayak lucu-lucu. Yang gebuk-gebuk gitu kan. Oke. Nggak tau kenapa tuh saya kangen banget sama teman saya. Aku marah. Ini salahannya jadi salah ngapia sama dia. Oh, oke. Replikanya dia? Nah, ini jadi rekan-rekan sekaliannya. Untung mencurahkan hati gak cuma hanya cari tempat, tapi cari laptop Dell di sini. Bisa dilihatin kayak gini. Dengan di bahasa luar biasa kayak gini. Bisa dilihatin kayak gini. Bisa dilihatin kayak gini. Anda tidak akan menyesal. Sampai ketemu di video berikutnya.